Dendan Asmara Jilid 9 Bab 25 KHO Koan ISU melarang Tiang Keng pergi ke Tian Baksan KHO Koan ISU tak segera meletakkan cawan arak yang tadi diangkatnya Ia diam, wajahnya berubah beberapa kali Sekarang terlihat wajahnya jadi suram dan bengis Wajahnya yang kusut tadi telah lenyap Saat itu Tiang Keng sedang menunduk Ia tak melihat perubahan wajah imam tua itu Saat ia menengadah dan mengawasi wajah si imam Wajah imam itu sudah berubah seperti sedia kala Sekarang dia malah melihat imam itu sedang tersenyum Tak heran jika sampai saat itu Tiang Keng tak tahu Siapa sebenarnya imam itu dan apa maksud orang itu Sesaat secara bersamaan mereka mengangkat muka dan mati mereka beradu Si imam tertawa aku lupa memberitahukan sesuatu padamu Kata si imam Sekarang di Tien Baksan pasti telah diatur berbagai perangkap Hanya kita belum tahu perangkap apa itu Tapi yang jelas itu pasti sangat berbahaya Sepengetahuanku untuk membantu usaha Unjie Giok ini Dia telah mengundang para jago kaum rimba hijau Kalangan penjahat untuk membantunya Mereka itu adalah orang-orang yang tak diterima di kalangan Kang Oung Sebagai golongan kaum persilatan Ang Lurus Sudah sejak setahun yang lalu ia mengundang mereka untuk dipakai menghadapi jago-jago silat dari golongan lurus bersih Tegasnya mereka akan diadu Setelah jago dari kalangan lurus habis dan mereka sudah kelelahan Saat itulah Unjie Giok akan menumpas mereka yang sudah kelelahan itu Mendengar keterangan itu Tiang Teng diam bermacam-macam perasaan bercampur aduk di benaknya Ia gusar manakala ia ingat bahwa Unjie Giok ini jahat Sebaliknya ia jadi berduka manakala ia ingat pada kesulitan yang dihadapinya Saat masih kecil aku menyaksikan kejadian yang tak ku mengerti Kata Tiang Teng Kejadian yang terjadi di Sia Sin Hang tentang kata sengcu yang mengherankan Mengapa kata itu demikian kejam? Setelah membunuh binatang buah Sia juga membunuh binatang jinak seperti kambing dan sebagainya Padahal binatang-binatang itu lemah Tidakkah itu aneh? Tapi sekarang aku baru mengerti Manusia pun ada yang jahat Seperti kata sengcu itu suara Tiang Teng perlahan Lah bicara seperti orang yang hatinya sedang kacau Imam itu tampak tertarik oleh cerita Tiang Teng Saat itu terlihat pelayan warung arak sedang berdiri di depan pintu Wajahnya tampak jemuh dan kesal Mungkin karena kedua tamunya duduk makan minum terlalu lama Ia lihat mereka bicara, tertawa, dan menghela nafas panjang pendek Kemudian dia memisu hingga tingkahnya jadi tak karuhan Tapi ada kalanya mereka juga gusar dan sengit Dari jemuh sekarang ia jadi haran Kedua tamunya itu tak dikenalnya Siapa mereka itu dan apa pekerjaannya? Ketika itu Khao Koan Isu mengawasi Tiang Teng Sekarang aku ingin memberitahumu, anak muda, kata si imam Ia kelihatan bersungguh-sungguh Yaitu mengenai kepergianmu ke Tiang Baksan Maka ku anjurkan sebaiknya kau pergi siang-siang ke sana Tidak perlu menunggu sampai pembukaan Jika kau pergi ke sana pada hari pembukaan Aku khawatir saat itu kau sudah dianggap sebagai menantunya Aku yakin dia tak akan mencelakai kau Tapi anak buahnya lain mereka semua penjahat besar Mereka tak tahu kau ini siapa Bagaimana jika mereka turun tangan menyerangmu? Aku tahu kau gagah Tetapi ingat sepasang tangan tak mungkin dapat menghadapi empat buah tangan lawan Si imam menghela nafas Hari ini kita baru bertemu tetapika sudah ku anggap sahabat baikku Malah menurutku sebaiknya kau jangan pergi ke Tiang Baksan Sambil berkata imam itu melirik ke arah Tiang Teng Tiang Teng menggebrak meja, kelihatannya gusar sekali Loh Tiang, mengapa Anda memandang demikian enteng padaku kata Tiang Teng? Sekalipun Tiang Baksan itu gunung golok dan lautan pedang Aku harus ke sana Aku memang bodoh tetapi aku tak ingin keadilan diinjak-injak Maka itu aku harus menolong kau merimba perselatan dari ancaman bahaya itu Asal aku bisa berbuat baik aku tidak takut mati si imam membungkuk untuk meletakkan cawan Tiang Teng yang tadi berbalik kembali menatap si imam Wajah si imam tersenyum puas, sayang Tiang Teng tak melihatnya Di kota Lim'an, Inkyam tak mengetahui kalau Tu Tiang Teng telah mendapat pengalaman dan sudah bertemu dengan musuh besarnya Bahkan sekarang Tiang Teng sedang menghadapi masalah sulit dan aneh Musuh besarnya menyayanginya bahkan akan menikahkan Tiang Teng dengan muridnya Yang aneh musuh besarnya ini bersedia membeber rahasia ilmu silatnya kepadanya Selain masalah pribadi, kini Tiang Teng pun berniat menyelamatkan kaum merimba perselatan dari bahaya Tiba-tiba imam itu bangun dari kursinya, rupanya si imam akan segera pergi Kejadian ini membuat pemilik rumah makan lega Ketika itu matahari sudah tenggelam ke arah barat Saat Tiang Teng bangun, imam minta diri Kita sudah lama berbincang-bincang, aku kagum padamu, anak muda Syukurlah jika kau bisa menyelamatkan kaum perselatan dari bahaya Tiang Teng mengangguk sambil mengantar si imam berjalan keluar rumah makan Kemudian ia kembali ke meja tadi dan duduk sendirian Sedang kecurigaan dan kesangciannya tak segera berlalu Datangnya Seng Maghrib membuat para tamwarung arak itu berdatangan untuk makan dan minum Mereka merasa heran melihat Tiang Teng duduk sendirian Mereka mengawasinya lama sekali Tiang Teng merasa ia sedang diawasi Ia bangun dan membayar makanan yang mereka pesan Kemudian berjalan keluar Ia berjalan perlahan-lahan Imam itu mencurigakan, tetapi omongannya masuk akal juga Pikir Tiang Teng Sungguh tepat jika aku lebih awal datang ke Tian Baksan untuk menyingkirkan Unjie Giyok Sesudah itu tinggal masalah Unkin Ingat nona Un Tiang Teng pun menghela nafas Saat itu ia seperti berhenti berpikir Ia memandang ke arah kota Ia lihat tembok kota seperti bayangan Ia berjalan terus Sekarang ia sudah dekat ke pintu kota Tak lama ia sudah masuk dan berjalan perlahan-lahan Rumah-rumah di dalam kota sudah memasang lampu Sebagai tanda liari ketika itu sudah malam Rupanya orang sudah melupakan peristiwa tadi malam Keadaan jadi seperti sedia kalah tak ada lagi yang ketakutan Malah di sana sini terdengar suara tetabuhan serta nyanyian Di tengah jalan Tiang Keng berpapasan dengan orang yang sedang lewat Di pinggang mereka masing-masing terselip senjata tajam Aku rasa mereka datang dari tempat yang jauhnya ribuan li Pikir Tiang Keng melihat orang-orang itu Aku tahu maksud mereka hanya karena uang, pedang dan wanita cantik Atau malah mereka hanya ingin menonton keramaian saja Tapi sadarkah mereka bahwa bencana sedang mengancam mereka Ingat pada in kiam, Tiang Keng berpikir Aku kirain Eloo Yacu berpandangan luas Tapi apakah dia sudah tahu pada ancaman bahaya itu? Aku perlu menemui beliau, masih ada waktu Terlambat sehari tak apa Pikir Tiang Keng Tiba-tiba Tiang Keng menghentikan langkahnya Oh celaka aku lupa kata Tiang Keng Tadi Pakku tanyakan padakah Hau Kuan Isu di bagian mana perangkapun Gie Giok dipasang Sedang gunung itu luas Kemana aku harus mencarinya? Selain akan buang waktu dengan sia-sia Aku pun tak akan menemukan perangkap itu Apalagi aku tidak tahu di mana In Eloo Yacu bermalam Sedangkan kota Liman begini besar Kemana aku mencari beliau Ia bingung sejenak Tiba-tiba ia tertawa sendiri Ah bodohnya aku In Eloo Yacu sangat terkenal Jika aku mau bertanya pada orang-orang yang kutemui Pasti aku akan ditunjukkan penginapannya Sesudah itu Tiang Keng berjalan lagilah mencari orang Untuk menanyakan tempat bermalamnya in kiam Tiba-tiba ia berhenti Telinganya mendengar suara musik hingga ia jadi berpikir Mula-mula suara musik itu sebentar terdengar sebentar menghilang Terpaksa Tiang Keng harus pasang kuping Suara kota berisik Tetapi ia segera menemukan suara itu Ternyata itu bukan tetabuhan biasa Tetapi suara seruling bambu hijau yang dikenalnya milik nona-nona berbaju merah itu Heran pikir Tiang Keng melongo Mungkin kahun Cie Giok ada di dalam kota Lalu Tiang Keng mencoba mencari tahu dan telinganya ia pasang untuk mendengarkan Suara seruling itu mula-mula terdengar sangat jauh Tetapi makin lama makin dekat Akhirnya bukan hanya Tiang Keng Orang lain pun mendengar suara seruling itu Tentu saja suara seruling itu menarik perhatian mereka Orang-orang yang berada dalam rumah makan dan di rumah-rumah penduduk Semua keluar untuk mendengarkan datangnya suara seruling tersebut Bahkan orang yang sedang berjalan kaki pun menghentikan langkah mereka Sebaliknya orang kaum rimba hijau Golongan sesat atau hitam Yang juga disebut kaum lioklim dan kaum rimba persilatan Golongan putih bersih Atau buling yang hiong mulai mencurigai suara seruling itu Mereka berpendapat Jangan-jangan akan terjadi sesuatu di kota liman malam ini Bab 26 Tiang Keng bertemu kembali dengan intiam Sebuah lampu terbuat dari kuningan tergeletak di sebuah meja panjang Cahaya lampu itu cukup bisa menerangi seluruh ruangan Di belakang ruangan itu terletak sebuah kamar tidur Kamar itu tak luas tetapi tidak gampang untuk mendapatkannya Untung nama Tsupai Sin Kiam Min Kiam cukup terkenal Maka mereka berhasil menempati kamar itu Saat itu In Kiam dan puteranya sedang duduk menghadap jendela Kadang-kadang mereka mendengar suara tawa tamu lain Ternyata Seng malam tak bisa menghalangi orang bergembira Tapi In Kiam tampak burung Sekarang hari sudah tak siang lagi Ayah, kata Tiong Teng Apakah ayah akan keluar untuk mencari makanan In Kiam menggelengkan kepalanya Sinar lampu menyinari wajahnya yang mulai keriput Tiong Teng menghela nafas Ia tahu ayahnya sedang kesal dan bingung memikirkan Tiang Keng yang belum juga kembali Sekalipun dia masih muda, namun ilmu silatnya lihai sekali Dia juga cerdas saya tak perlu mencemaskannya Aku yakin biar bagaimana dia tak akan celaka kata In Tiong Teng Aku tak sedang mengkhawatirkan Tiang Keng Jawab Seng ayah sambil menghela nafas Tapi aku, In Kiam tak meneruskan kata-katanya Tahukah kau Tiong Teng, kemana perginya Tiong Teng? Sudah beberapa hari dia tak muncul-muncul Aku ingin bicara dengannya Menanyakan sesuatu padanya Mendengar pertanyaan ayahnya Tiong Teng jadi haran Tiba-tiba In Kiam berkata Tiong Teng apa kau dengar? Suara apa itu angin malam bertiup dan masuk lewat jendela Bersama angin ikut terbawa suara aneh Sebentar terdengar sebentar menghilang Seperti juga ayahnya Tiong Teng pun heran Mereka saling mengawasi dan pasang telinga Saat Tiong Teng mau bicara ayahnya sudah mendahului Rasanya aku pernah mendengar suara musik itu Katain Kiam agak ragu Tapi sedetik kemudian dia menepuk jidatnya dan berkata Ah tak salah lagi, itu suara tetabuhan ini aku dengar di Biau Kiang 30 tahun lalu Itu suara orang meniup seruling bambu hijau Tak kala itu aku masih seusiamu sekarang Tiong Teng melengak dan In Kiam diam Otaknya berpikir keras Tiba-tiba Tiong Teng memutar tubuhnya dan berlari ke arah pintu Ayah kau tunggu di sini, aku akan memeriksanya Mungkin, ia tak meneruskan kata-katanya karena agak sangsi Rupanya Tiong Teng tak sudi menyebut nama Siung Jinun Jiye Jiok Tupai Sin Kiam Min Kiam yang berpengalaman langsung teringat pada angin Nio Nio Oleh karena itu ia tak mau diam di kamarnya Mari kita lihat kata In Kiam Mereka segera keluar dari penginapan bersama-sama Keadaan di jalan raya terang-benderang dan orang yang berlalu-lalang masih banyak Namun keadaan agak sunyi karena sekarang sudah tak terdengar suara orang tertawa lagi Nyanyian pun sudah tak terdengar Suara yang terdengar hanyalah suara seruling bambu itu In Kiam dan Tiong Teng terus mengikuti suara seruling itu Di sepanjang jalan orang yang kenal pada mereka memberi hormat sambil membungku Sesudah melewati sebuah jalan, tiba-tiba Tiong Teng berpapasan dengan seorang berpakaian abu-abu Tapi dalam kegelapan malam jadi berwarna hitam Orang jangkung itu berdiri di antara orang-orang yang lainnya Ayah lihat Tiang Keng di sana kata In Tiong Teng In Kiam dengan cepat menoleh dan langsung bergegas ke arah yang ditunjuk Tiang Keng rupanya sedang melamun dan tak tahu In Kiam datang menghampirinya Tiang Keng baru sadar saat In Kiam menarik tangannya Tiang Keng, kau tak apa-apa demikian In Kiam menegurnya Tiang Keng menggelengkan kepalanya Jangan cemas, alo apa aku tak apa-apa Jawab Tiang Keng tetapi suaranya tak lancar Ia merasakan cekalan In Kiam hangat di tangannya, hatinya pun jadi girang Itu sebagai tanda kasih sayang In Kiam kepadanya Sambil tersenyum Tiang Keng meraih tangan Tiong Teng Kembali ia merasakan kehangatan tangan itu Mereka berdiri bertiga Hal ini membuat orang yang lewat jadi haram Mereka mengawasi ketiga orang itu Mungkin mereka akan terus mengawasi In Kiam dan kedua anak muda itu jika suara seruling tak terdengar lagi Mereka semua mengalihkan pandangan ke arah suara itu L-O-O-P, toh aku jangan cemas Itu suara seruling yang ditambuh oleh nona-nona berpakaian merah Mereka muridun Jie Gio kata Tiang Keng Kiranya dia sudah sampai di liman, In Kiam berpaling ke arah puteranya Oh dia kata L-N Kiam dengan alis berkerut Kemudian ia menoleh ke arah Tiang Keng dan bertanya Mengapa kau tahu itu Tiang Keng sangsi? Ia bukan tak ingin menjawab pertanyaan L-O-P-E-nya Tapi ia berpikir tak baik ia bicara di jalan umum Rupanya ia khawatir orang lain bisa mendengarnya Tengah ia sedang diam sambil berpikir Ia lihat orang banyak bergerak Ketika itu orang-orang yang tadi berdiri di tepi jalan bergerak ke tengah jalan raya Sedang yang tadi berada di lauteng sudah turun Mereka berlarian keluar rumah Tak lama terdengar teriakan Dia datang In Kiam terperanjat Ia tahu beberapa puluh tahun yang lalu Ang Ie Nyo Nyo sangat terkenal Dia sering mendengar orang menyebut-nyebut namanya Namun wanita hantu itu tak pernah keluar dari daerah Biao Kiang Kemudian karena namanya termasyur Setiap orang Kang Ongu jerih padanya Tupai Sin Kiam Min Kiam pun tak terkecuali Apa benar si hantu perempuan sudah ada di wilayah Kang Lam dan kini ada di kota Liman Pikir In Kiam In Kiam memandang ke depan Memang benar tak lama tampak datang rombongan nona berbaju merah Melihat datangnya rombongan ini orang-orang yang tadi telah maju ke tengah jalan dalam sekejap segera menepi Dari kedua tepi jalan, tampak sinar lampu menerangi pinggiran jalan raya Cahaya lampu-lampu itu menerangi rombongan nona-nona berpakaian merah Wajah mereka agung dan berpengaruh sekali Ditambah lagi nona-nona itu cantik semua Kulit mereka putih dan halus Memang benar mereka kata Tiang Keng Tapi mana kereta berhiasnya Tiang Keng mengawasi rombongan nona-nona yang memakai konde tinggi Masing-masing mereka sedang memegang seruling bambu berwarna hijau Pakaian nona-nona itu sama seperti yang pernah Tiang Keng lihat Hanya sekarang di masing-masing tangan nona-nona itu terdapat naya, ayakan, bambu berisi bunga warna merah Mereka berjalan berbaris temui masing-masing dua-dua Di belakang iringan nona-nona cantik berbaju merah ini Terlihat rombongan yang sengaja mengikuti mereka dari belakang Mereka adalah orang yang kagum dan ingin terus menonton keindahan barisan nona-nona cantik itu Namun Tiang Keng heran, dia tak melihat kereta yang dihias indah yang biasa dinaiki oleh Ang Ie Nyo Nyo In Kiam terus mengkuti rombongan nona itu dengan kedua matanya Tiba-tiba ia menoleh ke arah In Tiong Teng sambil berkata Tiong Teng lihat bukankah mereka sudah kenal dengan kita Tiong Teng coba menegasi rombongan itu Ayah benar, semua nona itu memang sama seperti yang pernah datang ke rumah kita Jawab Tiong Teng Tapi yang berbeda adalah bahwa sekarang nona-nona itu usianya lebih tua dari yang dulu datang ke rumah kita In Kiam mengelus kumisnya ya Dulu kuduga mereka murid Un Jie Giok Sekarang memang terbukti benar, kata L.N. Kiam Tapi mengapa Ang Ie Nyo Nyo-nya tak kelihatan? Ya lu mau apa mereka kesini? Oh mereka masing-masing membawa ke moning bunga Apa mereka akan menambur bunga? Tapi di mana mendengar kata-kata inkum tersebut Tiong Teng tersenyum Un Jie Giok tak datang, lalu mau apa nona-nona ini pikir Tiong Teng? Mereka menduga maksud nona-nona itu Tiba-tiba suara seruling berhenti bersamaan dengan berhentinya langkah nona-nona itu Semua nona itu menyelipkan seruling bambu yang terlilit benang merah itu kepinggang Sekarang yang berada di jalan raya tinggal orang-orang rimba persilatan Karena penduduk satu demi satu meninggalkan tempat itu Sekalipun mereka ingin menonton apa yang akan dilakukan oleh rombongan nona-nona cantik itu rupanya peristiwa beberapa malam lalu membuat penduduk angeri Mereka yang tetap tinggal pun mematung tak bergerak Dua nona yang berada paling depan memberi hormat pada orang-orang yang masih berada di tepi jalan raya Sesudah itu mereka berkata dengan nyaring bersama-sama Kami para pelayan menerima perintah majikan kami untuk memberi hormat dan menyerahkan kartu nama pada cuon-cuon sekalian suara kedua nona selain nyaring tampak kompak sekali Selain merdu kedua nona itu berwajah cantik menarik hingga semua orang terpesona Tupai Sin Kiam mengerutkan alisnya Ang Ie Nyo Nyo benar-benar lihai Lihat saja bagaimana ia pandai mendidik semua muridnya Saat bicara pun mereka juga rapi sekali Seolah yang berbicara hanya seorang kata L.N. Kiam pada putranya Dulu saat mereka mengantar bingkisan untuk ayah Bukankah ada juga dua nona yang bicara bersama-sama? Semula aku kira mereka saudara kembar, kata Tiong Teng Dengan tak menunggu orang memberi jawaban Kedua nona itu memberi tanda hingga nona-nona yang lain segera menyebar keempat penjuru Diam-diam Tiang Teng mencoba menghitung mereka Ternyata jumlahnya 13 orang Penonton mulai sadar ketika melihat nona-nona cantik itu mendatangi Tiong Teng mengawasi kedua nona yang menjadi pemimpin rombongan Mereka melangkah ke arahnya Met mereka tajam Setelah dekat, mendadak mereka tertawa manis Eh kau juga ada di sini kata mereka mendekati Tiong Teng In Kiam keheranan Kiranya kau mengenal mereka kata In Kiam pada Tiong Teng Ditanya begitu Tiong Teng melengat Sebelum Tiong Teng menjawab pertanyaan In Kiam nona di sebelah kanan langsung bicara Bagaimana kami tak kenal, pagi tadi kami sudah saling berjumpa Sambil tertawa nona itu mengulur tangannya ke dalam naya bambu Mengambil sebuah sampul berwarna merah Lalu ia angsurkan pada Tiong Teng Setelah itu metusi nona memain Sesudah itu ia berputar dan berjalan ke tempatnya semula Sambil melongoh heran Tiong Teng menyambut sampul merah itu dari tangan si nona Dengan bantuan cahaya lampu dia bisa membaca Itu adalah undangan untuk datang ke pasaban Etliang Teng di luar kota Liman Kecuali hari, tanggul dan jam hadir Undangan itu tak mencantumkan alamat si pengirim Yang lainnya terlihat gambar kode kuda jatuh surat dan gambar itu tidak dilukis Melainkan ditempel-tempelkan Bahannya dari benang emas Nona yang lain juga menyerahkan undangan Pada orang-orang yang hadir di tempat itu Mereka menyambut undangan yang sama itu dengan tercengang-cengang Setelah menyerahkan undangan Mereka undur seperti kedua nona tadi Orang-orang mengagumi undangan yang mewah itu Undangan semacam itu amat langka Inkiam sendiri mengamati undangan itu dengan selama Tiang-ceng, kata Inkiam Tadi, jagi kau pergi kemana? Apakah kau bertemu dengan Ang Ienio Nilo? Tiang-ceng menghela nafas Aku menemui banyak sekali pengalaman Biar akan ku ceritakan nanti Kata Tiang-ceng, kata Tiang-ceng Bicara dengan Inkiam Nona-nona itu sudah berbaris rapi kembali Kemudian dua nona yang menjadi pemimpin mulai bicara lagi Kedatangan kami sangat terburu-buru Dan para orang gagah di Limani jumlahnya banyak sekali Oleh karena itu kami tak bisa menemuinya satu persatu Kami mohon pada yang hadir di sini agar bersedia menyampaikan undangan pada yang lain Tolong beritahu hari, jam, dan tempat pertemuannya Kami tunggu kedatangan cuon-cuon sekalian, kata si Nona Setelah itu mereka memberi hormat sambil merangkapkan tangan Meti mereka bermain manis sekali Sambil menutup mulut dengan jari tangan Mereka tertawa perlahan Setelah itu mereka berbalik lalu pergi Semua yang hadir mengawasi sambil bengong LN Kiam batuk-batuk Sungguh hebat Tang I.N.I.O.N.I.O. kata N.Kiam Dia undang semua orang begini banyak Apa maksudnya? Apa benar dia akan memilih seorang menantu? Apa ini pesta orang gagah? Tapi ah tak mungkin orang-orang pun mulai ribut membicarakan masalah undangan istimewa itu Mereka pun sedang kasak kusuah hingga mereka tak mendengar apa yang dikatakan LN Kiam tadi Di antara mereka ada yang girang luar biasa Ternyata pada setiap kartu nama mengandung emas seberat satu cil sesudah itu mereka lalu bubaran Sementara yang lain pun ikut gembira Bahkan ada yang bilang mereka harus pergi ke Tian Baksan Siapa tahu di sana mereka akan memperoleh keuntungan lebih banyak Saat nona-nona itu meninggalkan mereka Semua metel tertujuk ke punggung nona manis itu Sampai mereka lenyap dari pandangan LN Kiam dan Tiong Teng mengawasi ke arah Tiong Keng yang dia bagaikan patung Rupanya ia sedang berpikir keras mengapa dia tak bisa menerkam Maunya Unjie Giok tak lama keadaan mulai ramai lagi seolah mereka telah melupakan peristiwa aneh yang barusan terjadi Bab 27 Tiang Keng menguntik murid-murid Unjie Giok saat intiam Tiang Keng dan Tiong Teng masih berdiri diam Tiga orang melangkah mendekati mereka Ketiga orang itu dendanannya rapi sekali Sikap mereka pun halus namun tampak gesit Mereka memberi hormat Semoga cuan-cuan dalam keadaan baik-baik saja Kata mereka In Kiam sedang berpikir keras Melihat kedatangan mereka In Kiam tertawa Ah, rupanya kalian murid-murid yang pandai dari Cio Looyacu Kata In Kiam yang mengenali mereka itu In Kiam menoleh ke arah putranya Tiong Teng, beri hormat pada mereka Mereka ini murid-murid Cio Looyacu dari Anbu Piau Kiok yang ternama Sudah sepuluh tahun kita tak bertemu Aku girang melihat kalian begini gagah Sudah lama Cio Looyacu tak meninggalkan kota Apa beliau sehat-sehat saja saat mendengar kata-kata In Kiam Wajah ketiga orang itu berubah jadi murung Eh, mengapa kalian ini kata In Kiam? Salah seorang maju sambil memberi hormat Suhu kami telah menutup metel Tiga tahun yang lalu, katanya Mendengar jawaban itu In Kiam terkejut Ah benarkah kata In Kiam? Oh, sungguh tak kusangka Baru beberapa tahun Aku telah kehilangan lagi seorang sahabat ketalku Pantas, setelah banyak yang tua-tua meninggal Dunia kangungu jadi begini Setiap hari badai dan gelombang bermunculan Tampak In Kiam berduka sekali Tiong Teng turut berduka Ia dam saja Sesaat kemudian In Kiam mengangkat kepalanya Hiantit, kalian bertiga meninggalkan kota raja Apakah akan pergi ke Tian Baksan? Tanya In Kiam pada ketiga orang itu Benar, Looyacu, jawab mereka In Kiam tersenyum, tapi saat ia menoleh ia kaget Mana Tiong Teng tanyanya dengan suara keras dan heran Tiong Teng ikut terkejut Ia pun menoleh, ia tak melihat anak muda itu berada di situ Rupanya saat In Kiam bicara dengan tiga orang itu Diam-diam Tiong Teng ngeloyor pergi In Kiam berduka alisnya berkerut Ah Tiong Teng keluhnya Kemana dia sesudah berkata begitu In Kiam lari ke depan Ia lihat orang-orang masih berkerungun dan lalu-lalang di jalan raya Ia tak melihat keponakannya ada di sana Ia berbalik akan mencari di tempat lain, tapi tetap sia-sia Mungkin Tiong Teng menemukan sesuatu, Tiong Teng menduga-duga Ia tahu Tiong Teng tak akan pergi begitu saja tanpa sebab Memang Tiong Teng masih muda namun anak itu cerdas dan cekatan Tiga murid Tiong Tiong Teng tersenyum Mereka memberi hormat pada Tiong Teng seraya berkata Insyao Hiap, jika Anda ada urusan, silakan besok saja kami menemui kalian Sesudah itu mereka pergi karena mereka mengira ayah dan anak itu sedang sibuk dan banyak urusan hingga mereka tak ingin mengganggunya Terima kasih, kata Tiong Teng sambil mengangguk Setelah mereka pergi Tiong Teng pun bergegas akan mencari ayahnya Setelah bertemu keduanya bersama-sama mencari Tiong Teng, tapi belum juga menemukan anak muda itu Inkyam bingung dan Mas Gul Kemana perginya dia kata Inkyam bingung Saat nona-nona berpakaian merah itu pergi Tiong Teng sedang berpikir keras Aku tahu Unjie Giok memasang perangkap di Tianbaksan, tapi di mana perangkap itu diletakkan? Jika aku tunggu sampai saat pembukaan, aku rasa aku terlambat Mereka akan menemui Unjie Giok, sebaiknya aku kunihi mereka untuk mencuri dengar apa yang mereka bicarakan Jika aku sudah tahu di mana perangkap itu diletakkan, aku bisa bertindak mendahulunya Saat berpikir begitu ia lihat nona-nona itu hampir lenyap dari pandangan tak ayah lagi Ia bergerak menyusul mereka tanpa memberitahu lagi Inkyam dan Tiong Teng Ia lari membuka jalan di antara kerumunan orang hingga ada yang terlanggar hampir jatuh Sebelum orang itu melihat siapa yang menabraknya, Tiang Keng sudah lenyap menyusul nona-nona itu Nona-nona itu berjalan menuju keluar kota, ketika itu langit pun agak gelap, berbeda dengan keadaan di dalam kota Apalagi saat itu sudah larut malam karena itu Tiang Keng jadi kehilangan buruannya Padahal samar-samar ia lihat mereka menuju ke arah itu Ketika ia pasang telinga, yang terdengar hanya suara angin yang samar-samar bercampur dengan suara roda kereta Maka tak ayah lagi ia berlari ke arah suara itu Saat Tiang Keng sedang berlari kencang samar-samar ada bayangan berkelebat di sampingnya Tapi tak dihiraukannya, ia berlari terus hingga tak tahu itu bayangan apa Karena cepatnya Tiang Keng berlari tak lama samar-samar ia sudah melihat sosok sebuah kereta di depan dia Ia lari terus dan jaraknya semakin dekat hingga tampak jelas kereta itu bercat hitam Mengkilap sebuah kereta mewah yang ditarik oleh empat ekor kuda Di dalam kereta itu memancar cahaya dan terpeta bayangan orang yang duduk di kereta itu Samar-samar Tiang Keng mendengar suara tawa yang diseling oleh suara roda-roda kereta yang berisik Tiang Keng bisa mendengar suara tawa itu dengan jelas, hingga ia yakin ia tak salah kuntit Segera ia mempercepat larinya untuk menyusul, lalu melompat dengan gerakan yang ringan ke atas belakang kereta itu Hingga sekarang ia tak perlu berlari-lari lagi seperti tadilah menempel di belakang kereta itu Membonceng kereta tetap dilarikan dengan kencang, debu mengepul ke udara Tiang Keng tak menghiraukan debu yang membubung di belakangnya Dia hanya berpikir bahwa dia sedang berusaha menyelamatkan orang banyak Jalan yang dilalui sangat jelek, kereta sering berguncang keras Hingga Tiang Keng harus berpegangan keras agar tubuhnya tak terpelanting dari atas kereta Tak lama dari dalam kereta terdengar suara tawa dan kata-kata Coba bayangkan, lucu tidak? Orang yang cecongornya seperti dia berniat mendapatkan nona terdengar suara tawa Ya, kata yang lain Mereka semua undangan kita memang di antara mereka banyak yang tak semenggah Tapi semuanya baik, hanya dia seorang yang paling menjemukan Maka tak heran kalau nona kita memotong hidungnya kembali terdengar suara tawa riang Sungguh kejam pikir Tiang Keng lah mengerutkan alisnya Tapi wajahnya tampak senang entah apa yang membuat dia senang Memang dia menjemukan, kata nona yang ketiga Katanya 20 tahun yang lalu dia ternama Sedang kita masih muda, tak heran kalau kita belum pernah mendengar nama Ho'along Ti Tenggau Dulu ia terkenal, tapi sekarang lain Kau lihat, tadi saat ia mendaki tanjakan menggunakan ilmu meringankan tubuh bernama Leng Pusip Pecoan Untung nona yang melayaninya, kalau orang lain aku khawatir Nona ini bicara sambil tertawalah baru berhenti nona lain menyambung pembicaraannya Kalau kau yang menghadapinya, mungkin kulitmu dikeset seperti kambing dan tubuhmu dilemparkan ke pembaringan kata nona lain Wajah Tiang Keng berubah merah, tak lama ia mendengar suara tawa riuh dari nona-nona itu Awas kata nona yang digoda Sekali lagi kau ngaco bilo akan kurobek bacotmu sekali lagi terdengar suara tawa riuh Nona yang lain sambil tertawa berkata, kau, aku tahu kau Hatimu telah tergoda Lihat saja ketika kau awasi si jangkung yang bajunya berwarna gelap itu Segera saja kau mendahului kami berlari ke arah dia dan menyerahkan kartu undangannya Malah kau tak tahu malu berkulit muka tebal bicara padanya Aduh, ah, awas kau Kalau kau cubit lagi aku, akan kukatai kau tergila-gila padanya Sedangkan dia tak sedih padamu Pantas kau bilang ho Allah untuk engkau ganteng Tapi dia tak menyukaimu Kembali wajah Tiang Keng panas mungkin berubah merah Ia tak bisa mendengar senda gurau Ia tahu dialah yang dimaksud dengan sebutan si jangkung berbaju warna gelap Sekalipun dia mendongkol tapi ia merasa geli juga Biar bagaimana senang juga ia mendengar dipuji-puji oleh si nona Nona yang digoda itu tak mau mengerti Bagus kau ya, apakah kau kira aku tak tahu Aku tahu siapa yang kau sukai Tahukah kalian, yang ia sukai adalah pemuda yang ditangkap oleh cowok Yaitu pemuda berbaju kuning yang dikurung di dalam goa Saat pemuda itu kita kepung dengan Nietong Sian Bu Dia sudah menyukai pemuda itu Tak heran saat dia menotok ia totok dengan ringan sekali Tiang Keng kaget rupanya Gim Soan tertangkap oleh cowokoh, nenek Dan dikurung di sebuah goa oleh Un Jie Jiyok Guru Gim Soan ialah Ban Biau Chin Jin, pikir Tiang Keng Padahal Ban Biau dan Un Jie Jiyok segolongan Mengapa Jie Jiyok menahan muridnya Aneh sekali kalian berdua keterlaluan, kata seorang nona Di mana saja kalian bertemu, kalian adu lidah Itu kebiasaan buruk Belum pernah aku bertemu orang lebih buruk dari kalian Awas jika kalian tak mau berhenti Mendengar sampai di situ Tiang Keng geli sekali Mereka ini semua baik, sayang mereka anak buah si wanita hantu Pikir Tiang Keng Coba mereka tahu kalau undangan itu mirip dengan panggilan maut Entah bagaimana perasaan mereka saat camuk dibunyikan Tiba-tiba kereta berbelok Tiang Keng sedikit terkejut, hingga pikirannya terganggu Tiba-tiba ia mendengar suara nona lain Tahukah kalian aku juga agak heran Tapi suara itu berhenti sejenak Kata-katanya serius Mungkin si nona pikir tak layak ia meneruskan kata-katanya Kau keterlaluan, Ci, kata beberapa nona Kau biasa bicara sepotong-sepotong Kau tak tahu perasaan orang lain Nona yang tadi bicara itu agaknya kewalahan Baiklah, nona-nona, ia berkata pula Baik aku berterus terang Mari ku beritahu, aku heran karena Lagi-lagi ia tak meneruskan kata-katanya Tiang Keng heran Mengapa ia ragu-ragu pikir Tiang Keng? Tapi tak lama si nona mulai bicara Ia takut kawannya rewel Tahukah kalian siapa pemuda berbaju kuning itu katanya? Tahukah kalian murid siapa dia Mana ku tahu kata seorang nona sambil tertawa Sebaiknya Enci tanya dia Dia pasti tahu Tiang Keng tersenyum Ah nona ini jenaka sekali, tapi bandel sekali Dia mulai lagi membuat gelara-gara pikir Tiang Keng Memang benar tak lama Tiang Keng mendengar si Enci ini bicara lagi Kau ini memang bandel Katanya Orang sedang bicara serius kau malah bergurau Awas, sekali lagi kau ngaco aku tak mau bicara baik, Enci Baik aku tak akan bicara lagi, kata si bandel Nona yang lain tertawa riuh Bab 28 Tiang Keng mendengarkan sebuah rahasia berharga Kemudian Enci ini tertawa juga Ia tak tahan melihat kejenakaan kawannya itu Kalian ingat tidak katanya melanjutkan Dulu saat kalian masih kecil, ada seorang imam sudah tua Tapi kelihatan tak terlalu tua Dia datang ke tempat kita hendak mencari cowokoh Tiang Keng tercekak Apa yang si nona maksudkan dan Biao Chin Jin Tiang Keng menduga-duga Segera ia memperhatikan kata-kata nona itu Di dalam kereta terdengar gumaman nona-nona itu agak perlahan Aku sudah lupa, kata seorang nona Ada juga yang berkata, ya aku ingat saat itu usiaku lebih tua 2 tahun dari kalian Kata si Enci Dan aku masih ingat benar Mengapa ia berani mencari cowokoh? Apa ia tidak tahu kalau cowokoh paling benci pada pria? Tapi imam itu kelihatannya baik Maka aku bersedia mengantarkannya ke kamar cowokoh Suara nona ini perlahan sekali Rupanya ia bicara sambil berpikir Saat cowokoh melihat imam itu kelihatan dia sangat benci Kata si nona melanjutkan Aku tak berani masuk ke kamar cowokoh Tapi aku pun serasa berat untuk meninggalkan kamar cowokoh Lalu aku mencuri dengar di balik pintu kamar Ah kiranya Enci juga tak tahu aturan selah si nona bandel itu sambil tertawa Ah, nona ini benar-benar bandel Pikir tiangkel Si Enci mendongkol tapi ia tak menghiraukan ucapan si bandel Ku dengar cowokoh bertanya bengis Mau apa kau datang kemari si imam menyahut suaranya perlahan Hingga aku tak mendengar apa yang ia katakan Aku dengar bentakan cowokoh Lekas pergi aku terus menunggu Aku tak mendengar suara apa-apa dan si imam pun tak keluar dari kamar cowokoh Aku khawatir mungkin si imam telah dibunuh Kemudian di dalam kereta jadi sunyi Tak terdengar lagi suara tawa kecuali suara si nona bandel Rupanya ia tertarik oleh cerita si Enci Tiang kem pun tertarik sekali Ia yakin cerita si nona sangat penting baginya ia coba mendengarkan lagi Ketika itu nona kita ada di belakang gunung Kata si Enci yang ia maksudkan unkin Sedang kalian entah kemana Hingga tinggal aku sendiri di depan kamar cowokoh Aku dengar cowokoh mencacitak hentinya Suaranya keras Kemudian perlahan-lahan suara cowokoh sirna Sedang imam itu tetap berada di dalam kamar Dia berhenti bicara sebentar Lalu melanjutkan lagi dengan suara berat Kejadian itu terpendam dalam hatiku sampai saat ini Sampai sekarang aku tetap heran Sekarang ku beritahukan pada kalian Tapi ingat kalian jangan cerita lagi pada orang lain Jika kalian cerita Jiwa kalian bisa melayang Tiang Keng menghela nafas panjang Begini sulitnya wanita menyimpan rahasia Pikir Tiang Keng Dia sendiri tak bisa menyimpan rahasia Bagaimana ia minta orang lain tak membuka rahasia Terdengar suara Enci yang rupanya puas dan lega hatinya Karena bebannya selama ini telah buyar Semula aku ingin mengintip ke dalam kamar Ia melanjutkan Tapi aku takut selang tak berapa lama aku dengar lagi suara cowokoh Dia memanggilku Aku jadi terkejut dan ketakutan bukan main Aku takut cowokoh mengetahui aku menguping di luar kamar Aku juga tak berani tidak datang setelah dia memanggilku Suara nona itu perlahan ditambah lagi suara roda kereta sangat berisik Hal ini membuat Tiang Keng harus bersusah payah memasang telinganya Keadaan di dalam kereta sunyi sampai ada nona yang bertanya Lalu cowokoh memanggilmu mau apa dan ada pula yang berkata Kalau aku yang dipanggil, aku tak berani datang Bagaimana kalau cowokoh menghukumku si Enci menghela nafas Waktu itu aku juga berpikir sama denganmu, kata dia Tapi aku memberanikan diri, aku berjalan masuk Aku lihat si cowokoh sedang berbincang dengan si imam Aku tak melihat cowokoh sedang gusar, malah dia tersenyum Aku dibawa ke gunung sejak aku berumur 7 tahun Belum pernah aku melihat cowokoh tertawa Aku tak mengira ia bisa bicara sambil tertawa dengan seorang pria Ketika itu aku jadi heran sekali hingga aku diam saja Semua nona-nona itu menahan nafas Tak lama terdengar mereka bertanya dengan bernafsu benarkah begitu? Apa benar kata mereka? Si Enci tidak langsung menjawab Tak lama ia melanjutkan ceritanya Aku heran, tapi keherananku tak kutunjukkan Cowokoh menyuruhku menyiapkan makanan dan arak Lalu aku disuruh menunggu di luar Tak seorang pun boleh masuk, begitu pesan cowokoh padaku Si imam mengawasiku ia tertawa, agaknya dia sangat puas Tadinya kesanku baik padanya entah mengapa aku jadi benci padanya Si nona menarik nafas dan melanjutkan Saat si imam datang ketika itu lewat tengah hari Itu saat nona kita belajar Aku menunggu sampai keadaan gelap Si imam tetap tak keluar juga Aku lapar sekali Mereka berbincang perlahan sekali Terkadang terdengar suara tawa mereka Tapi suara mereka makin lama makin perlahan Bahkan sampai tak terdengar lagi Aku heran, apa yang mereka lakukan berdua di dalam kamar itu Di dalam kereta tak terdengar suara lagi Rupanya mereka sedang memikirkan sesuatu seperti si enci ini Mereka memikirkan dan ingin tahu apa yang dilakukan si nenek dan si imam di dalam kamar itu Tiang Keng pun berpikir ia hampir tak percaya pada kata-kata nona itu Tapi ketika Tiang Keng ingat ucapan si nenek tadi pagi Tiang Keng baru sadar Bukan kahun Cie Giok membenci pria karena wajahnya jelek pikir Tiang Keng Dia tahu tak akan ada pria yang menyukainya Sedang Ban Biau bisa menggunakan kelemahannya itu Mungkin si imam bisa memujuk dan merayunya Hingga robohlah hati si nenek Jika benar begitu Sungguh hina perbuatan Ban Biau cinjin itu Tapi mengapa Ban Biau berbuat demikian Tiang Keng berusaha memecahkan teka-teki itu dengan kemampuan otaknya Namun, sebelum ia mendapat jawaban mengenai teka-teki itu Ia dengar si enci bicara kembali Saat cuaca sudah gelap, si nona muncul dari ruang belakang, kata dia Lalu ku hadang si nona untuk mencegah agar dia tidak masuk ke kamar cokoh Tapi si nona memaksa mau masuk juga Aku jadi ketakutan setengah mati Kalian tahu adat nona kita jadi mana mampu aku menjegahnya Aku takut, aku takut Sampai dua kali kata-kata aku takut itu diulanginya Lah diam Sekalipun dia tak mengatakannya Tapi orang sudah bisa menerkanya Kembali di dalam kereta jadi sungi Jelas mereka mengkhawatirkan keselamatan si nona Sementara itu kereta sudah mendekati Tien Baksan dan kota Liman sudah tertinggal jauh sekali Kereta dilarikan dengan kencang tapi sayang jalannya rusak berat Hingga kecepatan kereta agak terhambat Seandainya orang naik kuda pasti dia sudah sampai di atas gunung itu Setelah sunyi sepian lama si enci menghela nafas dan mulai berbicara lagi Aku takut dan bingung, kata dia Aku ingin menarik tangan nona kita Tapi bukan aku bisa menariknya malah aku tertarik dan masuk bersamanya Bukan main ngeri dan takutku hingga aku memejamkan mataku Tiba-tiba aku dengar suara cowok Hai sedang apa kalian main tarik menarik Lepaskan tangan kalian aku tercengang Lalu ku buka mataku Ia berhenti sejenak Tiang kengkaranan Ia jadi tegang dan ingin tahu kelanjutan cerita si nona Hampir ia bertanya Tapi untung ia bisa menahan diri Sebaliknya beberapa nona bertanya seperti yang akan dilakukannya Bagaimana eh kata mereka Yang ditanya menghela nafas Di dalam kamar hanya ada cowokoh sendirian Kata si nona Cowokoh rebah sambil bersandar di pembaringan Si imam tak ada entah kapan ia pergi Nona-nona itu menghela nafas lega Begitupun si enci Sejak saat itu dia melanjutkan lagi Tapi ia cowokoh berubah sekali Mungkin kalian tak mengetahuinya Dia semakin aneh Ada kalanya dia ramah sekali Tapi terkadang galak sekali Aku tahu sebabnya Tapi tetap ku simpan dalam hati Mana berani aku mengatakannya Sampai disini tiang keng sadar bahwa Antara Un Jie Giok dan Bang Biao Chin Jin Ada hubungan rahasia sangat istimewa Jika ia tak mendengar dari si enci Ia sulit percaya Ang Ie Nyo Nyo bisa berlaku seperti itu Sekarang ia sadar apa yang ia dengar Tadi pagi dan belum jelas Sekarang menjadi jelas-jelas-jelasnya Sejak itu Beberapa tahun terakhir ini Si enci melanjutkan Ia jadi senang bicara Diam-diam aku menaruh perhatian Sejak itu aku sering melihat Si Imam kerap kali datang Menemui Chowkoh Mungkin di antara kalian pun Pernah melihat kedatangannya Tapi mungkin kalian tak tahu Di antara Chowkoh dan si Imam Ada hubungan apa-apa Setiap ia pergi Aku pernah mengintai Si Imam selalu membawa Sebuah bungkusan Aku juga tahu Setiap saat barang simpanan Milik Chowkoh makin berkurang Dan semakin sedikit Malah kadang-kadang Chowkoh Turun gunung seorang diri Dan lama tak pulang-pulang Dia tak pernah bicara Tapi aku tahu Dia sedang mencari siapa Kemudian terdengar suara Tawa nona-nona itu Tak lama terdengar suara Si nona bandel berkata Sambil tertawa Sekarang aku tahu Ci Imam itu bernama Ban Biao Chin Kun katanya Bersambung Bersambung